Halo guys, selamat datang di channel aku ya. Sekarang aku mau ringkas film asal Korea yang bergenre thriller, horror, dan action yang sudah tayang pada bulan April 2024 lalu. Film ini berjudul... Film ini berawal dari suatu parasit misterius dari langit yang jatuh ke bumi. Parasit ini masuk ke dalam tubuh laki-laki yang sedang nge-fly di tempat parti melalui telinga untuk dijadikan inangnya serta mengancam keselamatan manusia. Seketika itu juga, yang dari pesta menjadi pastanya si laki-laki yang sudah dimasuki parasit. Bencana ini mulai mengancam kehidupan manusia di bumi. Scene berganti ke seorang karyawati yang bekerja di suatu minimarket. Wanita ini bernama Suin. Dia berprofesi sebagai kasir di minimarket setiap harinya. Ketika dia melayani satu laki-laki yang asalnya diminta laki-laki itu untuk kebagian daging agar bisa diberikan label. Tapi pria ini gak mau dan malah teriak-teriak di situ. Laki-laki itu mengancam akan menghabisi mereka semua yang ada di situ lalu pergi dari tempat itu. Setelah selesai bekerja, Suin seperti biasa pulang ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan, dia dibuntuti oleh seseorang guys. Lalu Min ke kamar itu. Suin bertanya-tanya kenapa dia ada di sini. Kemudian, Culmin menjelaskan bahwa dia dirawat di sini karena ada seorang pria yang melukai dirinya. Lalu Suin menjelaskan bahwa ada percecokan di sualayan dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu membutuhkan dia ketika mau pulang. Dia juga menjelaskan bahwa dia ditusuk oleh laki-laki itu dan mengeluarkan banyak darah. Lalu laki-laki itu tewas di tempat dengan kondisi terpotong dari wajah sampai ke dadah. Lalu Suin pun bingung. Dia bilang, padahal laki-laki itu ngejar dan nusuk dia. Kenapa laki-laki itu yang meninggoy? Lalu Culmin memberikan penjelasan secara psikologi bahwa ketika adanya trauma, maka ingatan pun menjadi terganggu. Tapi Suin sangat yakin kalau dia telah ditikam oleh pria itu. Dan dia bilang, kesialannya akan terjadi lagi ketika bertemu dengan laki-laki itu. Lalu dia ingat kejadian di mana ia sedang dianiaya oleh ayahnya sampai ia terluka dan patah tulang. Saat itu pula dia merasa akan menderita lagi ketika bertemu laki-laki itu. Lalu Culmin bilang ke Suin bahwa dirinya lah yang menyelamatkan dirinya sendiri. Kemudian Culmin keluar dari kamar itu. Lalu datang detektif yang merupakan bawahannya Culmin yaitu Kang Won Seok. Dia dan diminta untuk pulang. Beralih ke scene lain yaitu seorang pria yang terkenal kaya raya dan memiliki anak buah yang banyak datang ke suatu bar. Dia gak tahu kalau dia udah ditunggu oleh seseorang untuk menghabisinya. Pria ini bernama Kang Wo. Gak disangka-sangka ternyata Kang Wo langsung menikam orang tersebut. Tapi orang itu bisa menghindar dari serangannya Kang Wo. Ternyata anak buahnya udah nungguin di luar. Larilah Kang Wo karena lawannya terlalu banyak. Kemudian dia pulang ke rumah kakaknya. Ketika sudah di dalam, masuklah Kang Wo ke kamar itu dan dia melihat sebuah poster yang menempel di cermin. Poster itu bertuliskan kebaktian kebangunan rohani gereja Saijin. Dia merasa ada yang janggal dengan kakaknya ketika melihat poster itu. Berpindah ke Suin yang sudah pulang dari rumah sakit. Saat dia teleponan dengan culmin, tiba-tiba dia ketika itu seorang pria masuk ke dalam bis dan selalu menatap Suin. Karena merasa gak nyaman, Suin segera turun dari bis itu. Pas di luar pun pria itu terus menatap Suin. Seorang wanita cantik. Wah ternyata dia mau bla-bla emges. Dibawalah ke rumahnya wanita itu. Ketika sudah sampai di kamar, ternyata wanita itu... Saat dia mau bla-bla em, wanita itu berubah jadi parasit. Sontak pria itu pun kaget. Kemudian kepolisian langsung dengan sigap ngelempar gas air mata ke kamar itu. Parasit itu langsung kesakitan dan perih matanya. Temulah di lorong dengan parasit lainnya. Dan dengan mudahnya, parasit itu berhasil dilumpukan oleh pihak kepolisian. Salah satu parasit ingin melarikan diri dari kejaran polisi. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari dalam mobil yang ia lewati. Setelah membuka pintu mobil itu, ternyata salah satu teman sejawatnya dikurung dengan helap besi yang dilengkapi beberapa alat canggih. Dia melihat ada benda seperti pelacak sesama parasit yang dipegang di tangannya. Kemudian, datang seorang polisi wanita yang tangguh dan gagah berani menembak parasit itu. Oh iya, polisi ini bernama Choi Jun Kyung. Parasit itu kabur dengan mudahnya melompat ke atap gedung. Masuklah wanita pemberani itu ke dalam kamar tadi. Dia melihat ada suatu ruangan yang terkunci. Dia meminta rekannya untuk membuka pintu itu. Saat masuk, ternyata di sana banyak potongan daging sapi, guys. Ada sebuah simbol juga di temboknya serta di luar gedung. Di sisi lain, Kyung Hae sedang telepon-teleponan dengan rekannya. Ternyata kakaknya termasuk salah satu dari parasit, guys. Kyung Hae keluar untuk menemui seseorang. Kang Wo pun ngikutin kakaknya pergi secara diam-diam. Ketika Swin ingin pulang, tiba-tiba Swin mendengar sesuatu yang mengganggu di telinganya. Ternyata Swin pun panik karena laki-laki itu mengejar dirinya. Swin pun langsung melarikan diri. Dia dikepung oleh dua orang yang gak dikenalnya. Swin bertanya siapa kalian dan mengapa mengejar dirinya. Lalu pria ini bertanya apakah Swin salah satu jenis dari mereka. Untuk membuktikannya, maka pria itu mau ngetes Swin. Dan inilah yang terjadi. Betapa mengejutkan. Ternyata Swin ini juga termasuk salah satu parasit seperti mereka. Cara yang dilakukan kedua parasit ini berhasil membuat Swin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Karena jika dalam kondisi yang berbahaya, maka parasit itu akan muncul secara otomatis untuk melindungi inangnya. Pan Wo pun kaget dengan apa yang dia lihat. Ternyata, kakaknya sudah menjadi monster, guys. Swin diajak untuk gabung organisasi mereka untuk mengumpulkan dan menyatukan kekuatan. Setelah itu, mereka berdua pun pergi. Apes bagi Kang Wo, ketika dia mau kabur, dia nginjek botol dan ketahuan oleh Swin. Dia berpura-pura mencari anjingnya yang kabur. Swin langsung menyudutkan Kang Wo karena dia telah melihat semuanya. Swin gak ada pilihan selain melenyapkan si Kang Wo. Kang Wo bilang kalau dia sedang nyari kakaknya. Makanya sampai ke tempat ini dan bilang kakaknya adalah salah satu jenis parasit. Parasit itu memberikan perintah ke Kang Wo untuk tidak membocorkan yang ia lihat ke publik. Ia harus menyampaikan kepada Swin setelah sadar nanti kalau di dalam tubuhnya ada parasit. Dan jangan pernah dekat-dekat mereka karena mereka adalah monster yang sangat jahat. Setelah menjelaskan, pergilah Kang Wo dari tempat itu. Setelah sampai di rumah, Swin menuliskan kejadian aneh di buku dairinya. Setelah terbangun, dia cek lagi buku dairinya. Swin pun langsung kaget. Ternyata ada balasan dari si parasit yang ada di dalam tubuhnya Swin. Swin diminta untuk menulis semua pertanyaan yang ingin dia tanyakan di dalam buku dairinya itu. Nanti si parasit akan membalas pertanyaan itu di buku tersebut. Kesokan paginya, Swin bangun dan dia kaget ternyata ada balasan dari parasit itu beberapa lembar. Tun Mil dan Won Seok bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa ada banyak kepolisian dengan senapan berlaras panjang wanita tangguh ini ada di ruangan itu. Dia akan menjelaskan apa yang terjadi sekarang-sekarang ini. Mendengar penjelasan itu, sontak semua yang ada di ruangan itu kaget dan bangkit berdiri melihat jasad parasit yang dibawanya sebagai sampel. Organisasi parasit ini merupakan sel tunggal. Potongan tubuhnya bisa hidup sejenak. Semakin kecil potongannya, semakin telmi dan gak bisa kembali ke inangnya. Dan jika mencurigai seseorang, bisa mencabut sehelai atau beberapa helai saja. Lalu dilakukan uji klinik. Bersambung! Kisah-kisah yang berjalan-jalan yang dibuat. Setelah ditunjukkan parasit dalam helm besi itu, Komandan Choi bilang itu adalah suaminya. Suaminya sudah terinfeksi parasit. Semua yang ada di sana pun jadi tergaget-gaget. Komandan Choi juga menjelaskan bahwa helm itu sudah dilengkapi dengan alat pelacak parasit. Ketika suaminya berjumpa dengan parasit lain, maka dia akan menekan tombol yang ada di tangannya. Dan Komandan Choi dapat memantau dan mengetahui dari jarak kejauhan. Kemudian bapak kepolisian daerah Namil ini bilang, ini adalah penyiksaan. Dia nggak boleh dilakukan seperti ini. Kemudian terkejut dan takut. Melihat bahwa kupingnya Komandan Choi menjadi korban keganasan parasit yang ada di tubuh suaminya. Makanya dia tega nggak tega melakukan ini kepada suaminya. Di sisi lain, Suin pun merasa sangat sedih dan terpukul terhadap yang menimpa dirinya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena parasit itu sudah masuk ke dalam tubuhnya dan nggak bisa keluar lagi. Mau nggak mau parasit itu harus bergantung pada inangnya yaitu Suin. Episode 1 pun selesai. Sampai jumpa di episode 2 ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.